assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya uji teknisi tutorial bagaimana cara memperbaiki elektronik dengan cepat dan mudah disini saya kedatangan sebuah amplifier toa yang katanya amplifier ini tidak hidup ya mati total katanya powernya tidak hidup coba akan kita tes ya oke kita masukkan dulu stringnya kita akan tes ya oke memang benar ya tidak hidup ya powernya dan akan kita bongkar kita campur dulu kita bongkar dulu oke sudah kita bongkar ya pertama-tama yang harus kita cek adalah power supply ini ya oke akan kita masukkan dulu stringnya kita masukkan listriknya kita hidupkan oke kita pakai tester digital saja ya kita ukur di bagian input rapu ini ya apakah dia ada tegangan listriknya oke ada ya 230 yang kedua kita ukur tegangan di elko besar ini ya apakah ada tegangannya tidak ada tegangan ya tidak ada tegangan sama sekali selanjutnya kita matikan dulu kita ukur diodainya ya apakah diodainya yang mati kita ukur diodainya ya ya bagus ya tidak mati tidak shot yang ketiga kita ukur kita ukur output rapu ini ya disini apakah output rapu ini yang bermasalah ya kita ukur dulu ya bagus untuk 6 pol bagus ya ya untuk 15 polnya mati ya untuk 15 polnya mati dan mati juga sama ya berarti permasalahannya ada di trapo ini ya coba akan kita bongkar untuk teman-teman pemula ya video ini jangan di skip-skip ya supaya tahu bagaimana cara perbaikan elektronik dengan cepat dan mudah ya ini trapo sudah kita bongkar dan akan kita ukur lagi ya trapo ini apakah memang trapo ini yang mati ya 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 bagus di 6 pol ya di 9 pol mati ya 12 pol juga mati yang 20 pol juga mati ya oke ya mati memang benar trapo ini yang mati ya dan akan kita ganti oke ini sudah ada penggantinya saya ya baru ya baru ya dan ini yang lama ya dan yang baru ini coba akan kita ukur apakah bagus ya bagus ya 12 pol bagus ya yang 15 pol bagus ya akan kita pasang oke sudah kita pasang ya trapo nya dan akan kita coba kita masukkan listriknya ya oke kita hidupkan oke dan sekarang akan kita ukur tegangannya apakah sudah ada ya kita ukur tegangannya di elko besar ini ya apakah sudah ada oke sudah keluar ya 23 pol ya kita ukur di bagian output sini ya oke 13 ya berarti power ini sudah normal ya akan kita tes dengan suara ya ini speaker sudah kita masukkan inputnya sudah ya kita akan tes dan power sudah hidup ya kita hidupkan lagi oke sudah hidup ya powernya dan kita akan tes dengan menekan input ini ya apakah sudah ada suaranya oke sudah ada suaranya ya dan sekarang akan kita coba dengan musik oke oke sekarang akan kita coba dengan musik ya sekarang akan kita coba dengan musik ya kita masukkan dulu inputnya ya 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 kita buka ya oke sudah ada suaranya ya dan ternyata dan ternyata kerusakan daripada power toa ini adalah di telapu ini saja ya dan untuk teman-teman jangan jangan lupa subscribe like dan komennya ya supaya tidak tidak ketinggalan notifikasi dari ucik teknisi dan kalau ada pertanyaan tentang elektronik silahkan tinggalkan saja di kolom komentar saya akhiri saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua terima kasih